Presiden memiliki target bahwa tahun 2024 angka stunting menjadi 14 persen. Target itu tidak bisa dilalui dengan cara yang biasa-biasa saja. Untuk itu ada intervensi. Perlunya intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Tidak bisa kita berjalan apa adanya. Presiden sudah menutupkan target, maka seluruh dari kita harus bekerja keras. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bersinergi. Tidak cukup dengan itu teman-teman sekalian. Pemerintah-pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Maka diperlukan seluruh stakeholders. Dan pada malam hari ini, sebuah karya nyata yang patut kita hormati. Tribun Banten telah menyelenggaran sebuah acara yang luar biasa. Kenapa sih kita ini peduli dengan stunting? Hadirin sekalian, tadi sudah disebutkan ada risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Kita berhadapan dengan keunggulan. Keunggulan kompetitif kita nanti akan terlihat. Kalau kita masih terbebani angka stunting yang seperti ini, maka kita tidak bisa bersaing dengan cepat di tengah-tengah lingkungan global seperti ini. Itu risikonya. Kasian, anak-anak kita nanti juga akan terbebani. Orang tuanya terbebani. Negara juga demikian. Tetapi kalau ini kita atasi bersama-sama, dengan cepat dan tanggap, maka risiko-risiko itu akan hilang. Sekali lagi, saya mewakili pemerintah pada malam hari ini, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Tribun Banten yang menyelenggaran acara ini. Karena apa? Karena kita yang berjuang paling depan, front line, paling depan, garis pertempuran paling depan dalam menghadapi stunting ini, diapresiasi. Semua dari kita bekerja, kalau mendapatkan apresiasi, pasti semakin semangat. Untuk itu, saya yakin, kalau model, role model yang dikembangkan oleh Banten, Tribun Banten ini, diadopsi di beberapa daerah, di beberapa provinsi, pasti terjadi sebuah akselerasi yang luar biasa, dan target itu akan terpenuhi. Untuk itu, teman-teman Tribun Banten, ini supaya kita mobilisasi opini-nya, kita bangun opini publik yang ngasib, agar semuanya kena strum begitu ya. Kena strum. Sama, mengikuti acara yang seperti ini, ya, sehingga semuanya bergerak-bergerak. Itu pesan saya, singkat saja. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Tribun Banten, yang kedua memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Banten, yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan stunting. Karena Banten termasuk dalam 12 besar yang mendapatkan atensi serius. Demikian berita update terkini, dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.